hai 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh good afternoon class good afternoon sir how are you today how about you sir yeah I'm fine thanks yeah today we will discuss how to write a research proposal yeah finally we will write a research proposal by using your review of related literature yeah actually you've done yeah you know number of assignment your previous assignment sebenarnya assignment ini kan kemarin writing review of ini saya ubah jadi mulai agak lengkap ya after explain you know I want you to revise yeah your assignment and we will what is it Pak maaf ya ini bukan kelas punya bukan punya kelas kita kayaknya loh kita apa kelas apa ini kita belum belum sampai buat research question Pak ya ya tetapi ini ini saya minta enggak kemarin kan sudah review of related literature ini tinggal ditambah saja background and research questions sebenarnya ini tuh saya hanya edit saja dari yang sudah kita lakukan kemarin saya edit dan ini saya extend nanti saya lihat jadi saya ini sebenarnya kemarin enggak sampai itu ya kan kemarin enggak ya itu hanya ini saya coba edit dan ini nanti saya extend sampai tanggal 12 ini ya ini 12 nah seperti itu jadi nanti Anda bisa Bapak dihapus kemudian diulang lagi tugasnya yang jadi saya akan lihat ini berapa tersebut ini ada 30 nah seperti itu tapi sebetul 37 kok yang mau pun ada 30 lebih batas malah Coba kita lihat Oh ada yang gak membuka juga nih Contoh nih coba Saya ingin pakai Ada gak ini orangnya Halo Halo Terakhir yang pastai Halo Halo oke coba kita lihat salah satu artikel apa salah satu tugas yang sudah dikerjakan ya improving student listening skill using mobile Legends games nah ini juga coba kita perhatikan sebentar ini sudah saya serp belum ya nah ini saya serp dulu ini judulnya ini ya kan SDN untuk percobaan misalnya kemudian di sini ada lead review of related literature nah ini mestinya ada apa footnote itu di belakang dan depan ini ini ada orangnya ini si mohoirun mohoirun Nurzaini ada ndak beda ya nanti coba di revisi ya kan ini mesinnya di belakang kemudian ada dibuat paragraf-paragraf lag agar lebih menarik gitu loh ya dibuatlah model paragraf Hai jadi nanti akan lebih menariklah model seperti itu ya Hai eh ya saya setelah itu tolong di revisi yang ini ya Terima kasih. 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 bagian awal ini dari apa semacam ini bisa juga menjadi background ya kan kita ambil beberapa saya buka yang file ini biar lebih nyaman nah ini sudah sudah saya buka nah tujuhnya ini, academy plagiarism kita ngambil yang misalnya ini sebagai background kita itu bisa juga, tapi jangan persis kita nanti sebutkan sumbernya juga dari sini kita sebutkan sumber, kita masukkan ini sebagai background pun bisa di awal ini kan kita buat background makanya tidak boleh kalau persis semua nanti kita paraphrase ini kan belum saya paraphrase ini nanti tinggal sentuhan terakhir itu kita paraphrase yang penting kan sumbernya dari sini kita lanjutkan yang berikutnya ini bawahnya ini, kita kopas saja sampai ini ada beberapa penelitian tentang itu nanti bisa juga kita kita ringkas kita ringkas kita ringkas menjadi ini kan nah sumbernya itu kan kita sudah tahu mungkin inode-inode ini nanti kita hapus saja inode-inode ini kita hapus ini seperti ini kita hapus saja kemudian kita ambil saja yang dari kita kasih di sini nah kita sebutkan sumbernya kita klik di sini kita insert citation lagi academic plagiarism misalnya nah misalnya seperti ini ini bisa juga hanya ini perlu sentuhkan di parafrase minggu lalu atau dua minggu yang lalu kan kita sudah bahas itu tentang parafrase nah nanti di parafrase hanya inode-inode ini kan bukan footnote namanya inode kutipan dalam ini inode itu kita hapus kalau kita sudah menggunakan footnote seperti ini ya misal ini background kita cari referensi yang kedua ini pertama sudah ya kita sudah dapat referensi pertama oke kita cari referensi yang kita search kita search di google scholar lagi kalau bisa artikel artikel jurnal itu sebagai referensi mayor bukan minor nah ini berbeda dengan penelitian yang dulu ya ada academic writing and plagiarism linguistic analysis ini ada juga ini buku kalau ini ya kalau buku kita lewati aja kita cari yang ini 2017 lah kita klik aja maksimal 2013 detection as a literature review nah ini juga menarik ini academic plagiarism detection nah ini seperti ini ini bisa jadi sebuah referensi juga coba kita ambil pertama kita masukkan ke mendele dulu daripada kita nulis manual judulnya apa pengarangnya siapa kalau kita bisa ambil langsung begini kan akan praktis misalnya oh ini unspecified agak jelas ini padahal kita tahu ini jurnal open access ini kita ganti aja menjadi jurnal artikel nah misalnya kita cek disini jurnalnya sudah sesuai pengarangnya sesuai jurnalnya ini benar 2019 betul website ini ya langsung kita add aja kita add aja nah sudah kita ambil aja artikel yang ada disini ini pdf nya kalau bisa dibuka kita ambil nah alhamdulillah ini ternyata bisa kita gak perlu perlu siap ini malah nah ini artikelnya ini ini ada summary ada introduction nah kita bisa juga ambil introduction yang ada disini berapa nanti tinggal kita paraphrasekan nah kita popas aja kalau kita menganggap ini bagus ya kita bisa ambil dua paragraf lah di bagian awal-awal ini bisa sudah kita masukkan ke sini di background mungkin background di awal ini juga bisa di awal sini juga gak apa-apa kita masukkan ke sini kita popas ya sudah ini ya kemudian yang berikutnya bawahnya ini kita ambil buka ini sambil kita simpan ya yang kedua ini oke sampai yang ketiga aja lah partah kedua saja saya kepas ke sini ini kenapa kok saya buat seperti ini ini agak memudahkan saja agar memudahkan memudahkan saja kalau kita ingin memparaphrase jadi paraphrase nanti setelah ini kita paraphrase memudahkan agar referensi-referensi itu misalnya ini ya saya insert citation saya gak lupa oh ini referensinya dari mana ya ya kan kalau gak kita langsung insert citation kita akan lupa ternyata oh akademik plagiarism detection judulnya itu tinggal kita masukkan di sini kita insert maaf kita klik referens insert citation akademik plagiarism tapi belum masuk ini berarti kalau belum masuk caranya apa di mendele desktop kita klik synchronize library mungkin dia belum masuk ke mendele tadi yang kita simpan setelah synchronize library baru kita klik disini lagi insert citation akademik plagiarism nah ini sudah muncul ini yang kedua ya kan detection ini oke kita lihat di footnote ternyata ini sudah muncul pertama ini akademik plagiarism detection nah ini sudah muncul kan DOI ini alamannya ini penulisnya ini sudah jelas ya kan sudah masuk tinggal nanti kita paraphrase tidak boleh yang tanpa paraphrase seperti ini ini disebut plagiarism plagiarism atau nanti dua paragraf ini kita gabungkan jadi satu juga bagus tidak kan dua paragraf menjadi satu paragraf nah seperti itu kita cari lagi yang lain misalnya oke ini sudah kita ambil ini sudah jadi kita tidak perlu ngetik judulnya apa penulisnya siapa secara manual karena sudah ada fasilitas mendele selain dengan saya Anda diajari tentang mendele gak di mata kuliah yang lain halo saya tanya ini ada gak diajari tentang belum belum ya belum sir makanya ini saya ajari bagaimana menggunakan mendele ini menarik plagiarism internet academic saya at university plagiarism the extend and causes of academic tax recycling or self plagiarism ini juga menarik ini ini bisa kita ambil ini self plagiarism coba kita klik ini oh elsewhere ini the extend and cause kalau kita lihat elsewhere ini kan berbayar ini open access gak open access jadi ini dikasih hanya semacam apa namanya hanya abstrak saja tetapi ada di UI nya ini kita copy aja kita copy kita masukkan ke shihab kita kopas ke sini paste kita open nah kita bisa ambil ini ternyata akademik ini sudah bisa kita ambil kita copy aja kita save nanti selain ini kita buka coba saya akan buka ini oh salah oh ya betul coba recite clean ini saya saya ulang secara screen save screen coba anda lihat disini ini sudah ada judulnya itu kita bisa ambil among various forms of academic text recycling of safe plagiarism ini bisa juga kita ambil ini ya kan kita ambil dua paragraf aja gak apa-apa kita ambil kita juga paragraf ini coba sembah awal ini ambil nanti kita bisa juga mengcombine paragraf pertama dan kedua itu kita combine itu juga bisa kita copy sudah tapi tadi kita belum simpan ini ya sumbernya nanti kita simpan aja sumbernya kita belum simpan kita klik dulu simpan mendeley kita lihat disini jurnal artikel sudah betul makanya kita harus cek jurnalnya ini research policy oke langsung kita add aja setelah add kan ini gak otomatis masuk anda harus disini sinkronize library di mendeley desktopnya kita sinkronize ini sampai ini full 100% baru itu berarti sudah masuk baru kita bisa masukkan text tadi entah mau masuk di bagian ini background atau di mana boleh atau kalau mau masuk di background juga boleh kita masukkan aja di paragraf yang berikutnya kita kopas aja ini ternyata textnya murad marit maka kita ubah aja yang penting jangan sampai persis kita tidak boleh persis kopas seperti ini yang penting harus para para fase yang penting gitu harus para fase dan kalau bisa dua paragraf ubah jadi satu paragraf itu akan jauh lebih bagus nah seperti ini ya kan coba kita buat rata kanan kiri tinggal kita masukkan tadi judulnya adalah extend and causes coba kita bisa masukkan judul itu kita klik saja disini references insert citation extend and apa lagi causes extend and causes wah malah sudah ke kalah ini habis ulang lagi ini insert extension extend and causes nah ini sudah masuk ini klik oke nah sudah masuk disini ketiga referensi ketiga artinya kita mempermudah membuat referensi jadi kalau kita tidak menggunakan menggelai itu kan pasti bingung oh pertama tadi saya ambil dari buku apa ya yang kedua dari buku apa ya pasti lupa kalau ini kan enggak ini nomor satu oh ini tadi nomor satu ini saya ambil dari yang nomor satu ini academic plagiarism detection yang nomor dua ini kan dari nomor dua ini mulai dari sini internet widespread sampai nomor dua ini saya ambil dari buku academic plagiarism explanatory factors from student perspective misalnya begitu kemudian nomor tiga ini nomor tiga saya ambil dari extend and process nah seperti itu jadi ini hanya memudahkan kita untuk tetapi ini nanti kita ini pekerjaan belum selesai setelah semua sudah baru kita masukkan disini baru kita paraphrase maksud saya ini nanti kita paraphrase wah ini kalimannya harusnya gimana ya apa paragraf pertama ini dan kedua jadi satu paragraf misalnya menjadi ringkas itu bisa juga nanti kita kita persingkat nanti anda baca lagi di persingkat seperti itu kira-kira bisa dipahami gak perselesaan saya ini halo bisa saya nah di bagian akhir di bagian akhir itu kan referensif saya buat akhir ini misalnya tulis aja referensisnya referensis enter kemudian kita insert bibliografi berarti referensi kita tadi sudah masuk ini ya kan referensisnya ini kita gold karena tadi saya baru mencari tiga kalau di batas kanan kiri ya bisa juga ini referensinya jadi referensi ini harus satu spasi kalau memang ini dan apa sudah menggunakan mendele pasti akan ngeblok seperti ini kalau saya kasih komen ini pasti akan ngeblok satu dua tiga begini kalau tidak ngeblok seperti yang tadi artikel tugas yang Anda kerjakan ini belum pakai mendele pakai mendele itu seperti ini jadi menggunakan referensinya ini tidak ditulis manual ini komas forgas koma ruben tidak ditulis manual tapi di otomatis seperti ini gimana kira-kira sudah bisa dipahami tidak ini halo iya Pak bisa Pak coba kameranya dinyalakan coba saya mau lihat ini silakan Anda bertanya dan saya mau foto saya foto layar ini mana kameranya halo dinyalakan coba kameranya semua semua nyalakan saya mau foto ini halo oke semua nyalakan coba saya lihat saya mau screenshot ini saya foto bersama ini ini ada dua halaman halaman pertama saya foto dulu terkait materi tadi kira-kira bisa dipahami tidak saya tanya dulu ini bisa nanti bisa ngerjakan seperti itu bisa ngerjakan seperti itu insyaallah 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 jadi saya ajar itu yang praktis praktis ini ini saya foto ya satu dua tiga saya foto halaman pertama sekarang halaman kedua saya foto juga satu dua tiga oke sudah nah maka tadi yang saya sampaikan ini materi ini sebenarnya materi yang apa ya ya materi yang bagus yang tadi saya sampaikan bagaimana membuat references dan quotation jadi quotation ada dua macam ada yang direct ada yang indirect kalau yang direct itu seperti yang tadi saya lakukan tetapi pakai pakai tanda kutip itu direct berarti kutipan langsung kopas persis kopas persis itu namanya direct tapi yang kopas-kopas seperti itu kalau dideteksi oleh software turnitin atau grammarly dia dianggap plagiat itu dianggap plagiat maka paling aman itu kita gunakan indirect indirect apa indirect quotation jadi seperti itu jadi misalnya misalnya artikel saya tadi ya proposal saya maksud saya ini kan ini kan belum saya ini nah saya bisa ini diubah menjadi oke ini kita hapus ada beberapa yang saya hapus misalnya nanti saya buat menjadi saya prafraksa ya kalimat ini kalimat ini kalimat ini misalnya saya paraphrase saya paraphrase menjadi cinta halimat ini hanya diubah-ubah saja seperti apa ya misal kalimat pertama lah kalimat pertama misalnya ini ini kalimat pertama sampai sini kita ubah saja nanti akan menjadi seperti apa akademik plagiarism is one of the severest form of research misconduct and have negative impact on akademia and the public makanya seperti itu kita bisa ubah ini misalnya menjadi kalimatnya seperti ini misalnya misalnya ini ini kata-kata akademik plagiarism tetap tapi disini one of the severest form of research misconduct ini menjadi one of the most serious types of akademik fraud misalnya seperti itu with and has strong negative impact ini bisa menjadi with serious consequences for both akademia and the general public misalnya seperti itu nah ini kan kita sudah paraphrasing gak sama persis seperti ini kan ya enggak coba ini gak sama persis kalimatnya kedua misalnya sampai ke sini pelajar research papers impede the scientific process impede ini sinonimnya apa ini hinder atau obstrak mengganggu atau menghalangi sebenarnya ini kita ganti pun bisa kita gak usah pakai software apa-apa ini misalnya kita kopas aja lagi ke bawahnya ya kita kopas ke bawah sini ini saya ajari ini biar Anda tahu betul misal paper ini bisa kita ganti gak sinonimnya ada gak kalau disini document paper oh gak pas ya kan mungkin impede ini yang kita ganti impede itu bisa hinder bisa obstruct hinder misalnya kita ganti hinder aja the scientific process ya kan distorting mechanism for tracing and correcting result distorting ini ada gak sinonimnya kita cari aja altering bisa misrepresenting ini juga bisa juga kita ganti seperti ini tracing misalnya mau kita ganti juga oh drawing bisa juga outlining marking out mungkin kalau hanya begini aja juga gak apa-apa artinya sudah gak sama persis dengan yang coba ya kita lanjut if researchers expand and revise then nah ini then-nya kita hilangkan ini kan salah gak pilih begini double itu if researchers kemudian kita ingin ubah ini kira-kira menjadi apa kita parapraser kemudian bisa menjadi kalimatnya menjadi ini misalnya nah coba kita lihat bersama kalimat awal plagiarism research ini kan kalimat awal ini expand and revise earlier findings in subsequent research paper that plagiarized theoretical paper remain unaffected menjadi ini dapat if-nya di belakang di sini jadi kalau ada if di depan menjadi anak kalimat di depan anak kalimat taruh di belakang aja menjadi di balik paper that plagiarized the initial paper are unaffected if researchers expand or update earlier result in subsequent study misalnya seperti itu jadi hanya kita balik-balik aja ya kan ini sudah yang ini sampai sini kan sudah tinggal yang wrong ini nanti sambil jalan wrong sampai sini kita betulkan ini juga ada yang tool-nya ini kurang spasi mungkin kalau for example-nya ini Anda tidak merasa ini kok cocok ya in medicine or farmotology ini saya rasa ini dihilangkan juga gak apa-apa ya kan ini hilangkan aja jadi gak mesti Anda harus persis kita hanya pakai yang ini kalimat terakhir ini aja kita gunakan itu bisa juga kalau memang apa kalimat yang belakangnya itu tidak cocok dengan pendidikan bahasa inggris misalnya kita ambil aja yang ini kemudian kita para frakse kita taruh di sini jadi wrong finding menjadi wrong conclusion will spread and have an effect jadi effect later research on future research future sama later kan sama ini and practical application ini sama ini kita hapus sudah sudah selesai ini jadi yang ini kita sudah selesai para frakse seperti itu coba kita cek di Grimley nanti akan kelihatan bahwa oh ini sudah para frakse yang belakang ini hanya kopas-kopas itu akan ketahuan coba kita cek plagiarism kita cek di sini nanti yang bawah ini kan akan kelihatan kalau ini hanya kopas saja ini akan ketahuan betul kopas angka plagiasi plagiasi 20% lihat ini sudah langsung ketahuan bahwa ini 20% yang kopas-kopas ini akan muncul seperti ini nah ini ada website-nya maka yang ini tidak karena ini sudah kita para frakse seperti itu mungkin akan lebih detil lagi kalau turnitin kalau kita cek pakai turnitin akan ketahuan betul itu oke saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup kalau tidak ada saya cukupkan ini silahkan Anda kerjakan seperti yang sudah saya contohkan tadi seperti yang saya contohkan tadi cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih